Film ini bercerita tentang wanita single bernama Sayoko yang pergi berkeliling untuk menyewakan kucingnya ke orang-orang yang kesepian. Film diawali memperkenalkan kehidupan toko Sayoko yang tinggal sendirian setelah kepergian neneknya. Meski begitu, ia disukai kucing-kucing yang betah saat berada di dekatnya. Saking banyaknya kucing yang mengambili Sayoko, akhirnya Sayoko membuka bisnis rental kucing untuk orang-orang kesepian. Pada suatu siang, Sayoko berkeliling dengan membawa kucing-kucingnya. Kelakuan nyentriknya ini membuat anak-anak mengejek Sayoko aneh, tapi ia tidak peduli dan tetap mencari pelanggan. Sampai akhirnya, langkah Sayoko terhenti saat ada seorang nenek tua mengampirinya. Kita sebut saja pelanggan pertama ini si nenek. Setelah memilih kucing, nenek harus lolos seleksi dari Sayoko. Dia tidak mau menyewakan kucingnya secara asal, tapi harus memastikan calon pelanggannya siap untuk merawat kucing. Tanpa berlama-lama, Sayoko mengunjungi rumah si nenek. Nenek itu tampak rapi dan sepi tanpa kehadiran siapapun. Rupanya, nenek tinggal sendiri usai kematian suaminya. Dulu, ia mempunyai kucing, tapi kini sudah tidak ada lagi. Selagi Sayoko memeriksa kesiapan calon pelanggan, nenek menghidangkan makanan kesukaan neneknya saat kecil dulu. Namun, sayang, semua tersisa kenangan saja. Di saat itulah, Sayoko menyadari rasa kesepian yang melanda nenek di usianya sudah rentak. Sayoko akhirnya setuju menyewakan kucingnya. Kemudian, nenek mengisi formulir sewa yang disediakan Sayoko. Pada saat akan membayar, nenek tidak mengira jika Sayoko menyewakan kucingnya dengan harga sangat terjangkau. Ia menjadi tidak tega, karena Sayoko kelihatannya kesusahan mencari uang. Namun, Sayoko menepis rasa cemas nenek. Ia mengaku sudah kaya raya dari hasil main saham. Usai selesai bertanda taksi, Sayoko pamit pulang. Ketika malam menjelang, Sayoko tampak serius di depan komputernya. Dengan nasihat si kucing bijak, Sayoko mengambil keputusan tiap membelian saham. Anehnya, cara ini selalu menjarab, membuat Sayoko mendapat pundi-pundi penghasilan. Pada suatu pagi, Sayoko tengah menjemur selimut. Lalu tiba-tiba saja, tetangganya datang. Dan berkata, Sayoko dulunya seekor belalang. Itu kenapa di kehidupan kali ini, Sayoko didekati banyak kucing. Sekaligus, juga seret jodoh. Omongan tetangga yang tidak difilter itu membuat Sayoko kesal. Berani-beraninya mengatakan itu pada Sayoko. Di tengah kekesalannya, Sayoko mendapat telpon dari anak si nenek. Rupanya, anak nenek yang alergi kucing ingin Sayoko mengambil kucingnya kembali. Mau tidak mau, Sayoko akan membawanya pulang. Namun sebelum pulang, anak si nenek menemukan kulkasnya dipenuhi makanan kesukaan buatan ibunya saat dia kecil. Berbeda dengan dirinya saat kecil, kini ia sudah tidak suka lagi dengan makanan itu. Alhasil, Sayoko memintanya untuk menghargai nenek. Musim hujan pun tiba, Sayoko terpaksa harus membuat jemuran ala kadarnya di dalam rumah. Ia juga terpaksa berada di rumah. Namun, hal ini malah membangkitkan kerinduan Sayoko pada neneknya. Barulah saat hujan reda, Sayoko kembali berkeliling dengan kucing-kucingnya. Lalu, ia melihat pria yang nampak kesepian. Sehingga, Sayoko sengaja mencuri perhatian pria tersebut. Dan benar saja, pria ini tertarik untuk melihat kucing-kucing Sayoko. Ia pun memilih satu kucing. Tapi sebelum itu, Sayoko kembali melakukan inspeksi. Akhirnya Sayoko mampir ke rumah pria yang tinggal sendirian. Tampaknya, ia sudah punya istri dan anak. Tapi harus tinggal terpisah karena urusan pekerjaan. Oleh karena itu, si pria merasa kesepian dan butuh kucing untuk menemani-nya sampai satu bulan ke depan. Di sana, pria itu juga menceritakan kisah sedihnya yang dibenci anaknya sendiri. Karena menurut si anak, ayahnya bau. Melihat calon pelanggannya ini sepertinya memang membutuhkan kucing. Akhirnya, Sayoko meloloskan pria ini. Ia pun bersiap mengisi formulir dan sepakat menyemah kucing sampai ia kembali ke keluarganya. Lagi-lagi, pria ini keheranan karena Sayoko mematok harga yang murah. Ia juga khawatir dengan keuangan Sayoko. Tapi Sayoko kembali menepis rasa cemas pelanggannya itu. Kali ini, ia mengaku sebagai tukang ramal yang terkenal. Dan anehnya, ketika malam hari, rumah Sayoko dipadati orang yang mengantri untuk diramal Sayoko. Ia kembali beraksi dengan bantuan kucing bijak bernama Otamaru, adek-ade saja. Satu bulan telah berlalu, Sayoko sedang merawat taman saat tetangganya kembali datang. Kali ini, ia kembali mengajak Sayoko serat jodoh karena tinggi badannya. Hal ini jelas memicu kekesalan Sayoko, tapi tak lama kemudian, rasa kesalnya terjedah setelah mendapat telpon. Ternyata sudah jatuh tempo dari pria menyewa kucingnya. Ia pun bergegas untuk mengambil kucingnya. Namun di sana, pria itu malah bersimpu dan memohon Sayoko supaya ia bisa mengadopsi kucing tersebut. Seiring banyak waktu yang dilalui bersama, mereka terlibat kedekatan emosi sampai-sampai si pria tidak mau melepaskan kucing itu. Bahkan si pria yang akan kembali ke keluarganya sudah meminta istrinya untuk menerima ia sekaligus kucing yang ia bawa. Melihat ketulisan pria tersebut, Sayoko tidak mau mengambil keputusan sepihak. Ia bertanya pada kucingnya untuk memutuskan. Sampai akhirnya, ia melepaskan kucing itu untuk pria yang kesepian. Setelah kembali ke keluarganya, pria ini tetap merasakan kesepian karena tidak ada yang bisa memahaminya. Untung saja, ia punya kucing kesayangan yang bisa menutup satu lubang besar di hatinya. Lalu suatu ketika, Sayoko bermimpi ia mendatangi penyewaan kucing bernama Japon. Di sana, ada satu pelayan yang menawarkan kucing-kucing dari kelas A sampai C. Kucing-kucing ini dibedakan menurut ras dan kecerdasan yang dimilikinya. Namun, hal ini malah membuat Sayoko merasa marah karena tidak seharusnya mendiskriminasikan kucing. Lalu ia pun memilih satu kucing kelas C dan tiba-tiba saja muncul utamaru di sana. Sayoko pun terbangun dengan setengah kaget. Hari ini sudah memasuki musim panas. Sayoko bermalas-malasan sebelum pergi menawarkan persewaan kucingnya. Lalu ia iseng menuliskan target menikah di selembar kertas yang kemudian dipasang pada dinding. Barulah Sayoko pergi dengan kucingnya. Hari begitu panas, Sayoko tidak melihat satu orang pun berkeliaran di sana. Ia merasa ditinggalkan dunia. Sampai akhirnya ada satu tempat sewa mobil bernama Japon. Tempat sewa ini membuka kupon hadiah ke Hawaii untuk pelanggannya. Rupanya, ini menarik Sayoko yang kemudian mampir ke sana. Dan betapa kagetnya saat mendapati pelayanannya sama dengan orang yang berada di mimpi Sayoko. Ia merasa dejavu saat pelayan membagi tiga jenis mobil ke dalam kelas A sampai C. Sayoko juga kembali protes. Kenapa orang-orang suka membedakan sesuatu berdasarkan kelasnya? Ia berkata meskipun kucingnya kelas C, tapi mereka berkelas. Menyadari keberadaan kucing di sana, pelayan akan mengusir kucing-kucing itu. Tapi tiba-tiba saja, ia malah berubah luluh saat melihat pemandangan kucing berkeliaran. Tanpa sadar, ia menceritakan penderitaan yang ia lalui selama ini dan tentunya kesepian yang ia rasakan. Akhirnya, Sayoko menemukan calon pelanggan berikutnya. Ia pun meminjamkan salah satu kucingnya. Mereka mengobrol tentang kehidupan termasuk kelas-kelas sosial. Sampai akhirnya pelayan itu mengajak Sayoko memakan bekalnya bersama. Lucunya, si pelayan mempunyai cara makan donat yang aneh. Ia tetap meninggalkan lubang di tengah secara utuh, baru kemudian memakannya. Selepas makanan habis, pelayan sudah memilih satu kucing lalu mengisi formulir. Ia menyewa kucing sampai menemukan seseorang. Dan seperti biasa, ia kaget dengan biaya yang ditawarkan Sayoko. Ia juga merasa cemas dengan hidup Sayoko. Kali ini, Sayoko mengaku pencipta lagu iklan yang sukses. Setelah transaksi selesai, Sayoko pergi ke pantai dengan mobil yang nyesewa. Dan malamnya, Sayoko sibuk di depan piano untuk membuat lagu iklan. Jadi, ada berapa kira-kira kerjaan Sayoko ya? Waktu pun berlalu cepat, Sayoko mendapat panggilan dari gadis pelayan. Kiranya, ia akan mengembalikan kucing. Karena si pelayan ini menang undian ke Hawaii setelah menyewa mobil dari tempatnya sendiri. Sampai-sampai, ia mengira kucing Sayoko ini membawa keberuntungan. Itu sebabnya, ia mau mengembalikan kucingnya dulu. Baru kemudian, ia akan menyewa lagi setelah pulang dari luar negeri. Masih pada musim panas ini, Sayoko bermain-main dengan kucingnya. Ia juga mengobrol dengan para kucing. Karena Sayoko tidak mempunyai keluarga, pacar, ataupun teman. Di hari terik ini, ia meminum teh barley kesukaannya. Kemudian, Sayoko pergi untuk menawarkan kucingnya. Tiba-tiba saja, ada pria yang mendekat untuk menyewa salah satu kucing. Tapi Sayoko terus berjalan saat mengetahui pria itu teman lamanya yang bernama Sigaru. Sayoko tidak mau menyewakan kucingnya, meskipun Sigaru bilang ini hari terakhirnya sebelum ke India. Iya, dulu Sigaru suka berbohong, sehingga Sayoko tidak lagi mempercayainya. Ketika Sayoko di rumah, tiba-tiba saja Sigaru muncul di sana. Ia benar-benar mau menyewa kucing sampai pergi ke rumah Sayoko. Karena sudah terlanjur mampir, Sayoko membuatkan teh untuk tamu tak diundang ini. Namun Sigaru malah protes. Menurut Sigaru, musim panas cocoknya minum bir dingin. Padahal Sayoko tidak pernah minum bir sekalipun di musim panas. Selagi Sigaru pergi membeli bir, ingatan Sayoko kembali ke masa lelunya. Dulu, ia sering berada di klinik. Di sanalah ia bertemu Sigaru yang suka bolos. Awalnya, Sigaru mengaku ia terkenal leokemia. Tapi ternyata itu semua cuma akal-akalan Sigaru saja, agar bisa bebas dari kelas. Beberapa saat kemudian, Sigaru kembali membawa bir dingin. Mereka pun mengobrol sekilas soal masa lalu dan kehidupan mereka sekarang saat sudah dewasa. Sigaru mengaku pekerjaannya sebagai pencuri, entah itu benar atau hanya tipuat saja. Sedangkan Sayoko jujur tentang pekerjaannya yang menyewakan kucing. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja, Sigaru tertarik melihat kebunan kucing-kucing di taman Sayoko. Ada banyak yang sudah meninggal, tapi Sayoko mengingat semuanya. Hal ini membuat Sigaru penasaran. Jika Sigaru pergi ke India untuk mencari pamannya, apakah Sayoko juga tetap mengingatnya? Lalu saat menjelang pulang, tanpa sengaja, Sigaru melihat keinginan menikah yang tertempel di dinding. Sontak saja Sayoko jadi salah tingkah. Untungnya, Sigaru tidak meledeknya lagi. Lalu malamnya, ketika memikirkan pertemuannya dengan Sigaru, tiba-tiba saja Sayoko kedatangan polisi yang mencari Sigaru yang kini jadi burunan. Besokan harinya, Sayoko tidak lagi minum teh pada musim panas. Ia makan es krim seperti kenangannya saat bersama Sigaru. Entah kenapa memikirkan Sigaru membuat Sayoko bersedih. Saat ia meratap, tetangganya kembali datang. Tapi alih-alih mengejek, tetangganya justru menghibur kesedihan Sayoko. Di sini Sayoko menyadari, meski hidup bersama kucing-kucingnya, ia belum bisa lepas dari kesepian. Karena mungkin saja, ada lubang yang sangat besar yang hanya bisa diisi oleh seseorang. Apapun itu, Sayoko tetap menawarkan penyewaan kucingnya. Lalu, ia bertemu anak sekolah yang mirip Sigaru kecil dulu. Ia menggoda Sayoko ketika bermaksud menyewakan kucing. Saat itulah, Sayoko menggoda balik si anak sekolah dengan mengatakan, ia bisa menangis di dada Sayoko jika merasa kesepian. Tak diduga, anak itu mengejar Sayoko. Dan film itu pun akhirnya berakhir.